B.J. Bupati Buarujambi, Radenajmi, resmi menutup pelatihan bimbingan teknis peningkatan kapasitas sumber daya manusia operator aplikasi SIKS NG Desa Kelurahan, Kabupaten Buarujambi. B.J. Bupati Buarujambi, Radenajmi, resmi menutup pelatihan bimbingan teknis peningkatan kapasitas sumber daya manusia operator aplikasi SIKS NG Desa Kelurahan, Kabupaten Buarujambi. Kegiatan ini turut dihadiri asisten Tiga Abdul Habit, Kadis Dukcapil Muarujambi Diki, Kadis Kominfo Muarujambi Faisal, dan para peserta dan operator kait di lingkup Kabupaten Muarujambi BIMTEK ini diikuti sebanyak 83 peserta, selain itu gelombang kedua juga mengikuti 83 peserta dari masing-masing perwakilan desa dan kelurahan di Kabupaten Muarujambi Untuk itu jumlah keseluruhan peserta di gelombang pertama dan kedua kurang lebih 166 peserta, terdiri dari 150 desa dan kelurahan operator kejabatan masing-masing satu orang Pelatihan ini diharapkan untuk meningkatkan kompetensi diri dalam memahami tugas pokok dan fungsinya Dalam sambutannya, Penjabat Bupati Buarujambi Raden Najmi mengatakan, Pelatihan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Operator Aplikasi SIKS NG Desa dan Kelurahan ini sangat penting untuk melakukan update Data kependudukan di Kabupaten Muarujambi, terutama data kakak miskin, keluarga miskin ekstrim, dan untuk membuat perencanaan Saya hadir dalam penutupan bimbingan teknis terdiri dari operator aplikasi SIKS NG Dan program ini sangat penting bagi kami, terutama dalam rangka untuk melakukan update-update data Pendudukan di Kabupaten Muarujambi, dan data ini kan banyak termasuklah data kakak miskin Dovia Putri Sanjaya, Cik TV melaporkan